Shalom Kaferim, Shalom Isfaka atas pertolongan dan pengorapan dari Ruaha Kodes saya beberapa hari ini diingatkan tentang Lazarus dan orang kaya kita akan lihat di Lukas 16 di dalam HB Sora kita sama-sama belajar saudara tentang perkataan ataupun perumpamaan daripada Adon Yesyua jadi saudara kalau Yesyua berumpama itu berbicara tentang keadaan yang sebenarnya keadaan yang sebenarnya jadi bukan seperti gambaran atau dongeng tidak saudara disini orang kaya disini Yesyua bersaksi kita tahu bahwa di kitab Gilihana atau di kitab Wahyu itu dikatakan bahwa kesaksian Yesyua itu adalah roh nubuat namanya nubuat saudara itu pasti pasti terjadi pasti terjadi pasti terjadi nah saudara yang dikasih Bapak Yahweh kita melihat yang kita sorot disini adalah pertama-tama dari orang kaya ini pertama-tama orang kaya ini akan kita sorot jadi kita sekali lagi kita minta kekuatan pertolongan daripada ruah kodes supaya kita diberikan pengertian ruah daat ruah hokmah untuk bisa mengerti setiap perkataan daripada Adon Yesyua Yesyua berkata ada seorang yang kaya dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain linan indah sambil bersenang-senang setiap hari dengan nikmatnya saudara yang dikasih Bapak Yahweh ada penyebab orang itu kaya sebab-sebabnya banyak saudara yang pertama ada orang kaya karena warisan daripada bapaknya atau leluhurnya yang sudah mau rajong kalau orang kata orang batak sudah kaya kian nah yang kedua tipikal orang kaya adalah orang yang mendapatkan atau memperoleh kekayaannya itu dengan cara kerja keras atau kerja pintar kemudian ada orang yang memang kaya secara materi dia memiliki kekayaan atau memperoleh kekayaannya itu dari hasil tipu daya saudara yang dikasih Bapak Yahweh disini tidak dituliskan orang kaya ini tipikal yang mana tetapi dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain linen indah saudara jubah ungu dan kain linen itu adalah pakaian yang sangat mahal pada zaman itu tidak semua orang bisa mengenakan kain linen saudara yang dikasih Bapak Yahweh bahan kain linen saya pernah dibelikan oleh almarhum abang ipar saya t-shirt itu berbahan kain linen saudara ya merek Mark & Spencer harga daripada t-shirt ini saudara itu bisa 1 juta ya 1 juta lebih t-shirt doang ya kalau dipikir-pikir saudara ya menurut hematnya ibu-ibu uang 1 juta itu bisa memberi makan ya 4 orang anak selama 5 hari dengan catatan makannya makan di rumah ya masak di rumah ya cukup cukup saudara 1 juta 5 hari itu udah cukup ya dengan asupan lauk pauk ya yang memadai ada ikan ada 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup ya yang kedua belanjanya harus ke pasar pasti cukup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saudara kain lenan itu juga pakaian yang dikenakan kepada pakaian effort imam keluaran ataupun shema 39 ayat 24 kain lenan ataupun jubah ungu itu digunakan juga di pakaian imam ya dan mereka membuat pada ujung jubah itu buah delima dari benang nila dan ungu dan kirmizi yang dipintal ya saudara yang dikasih bapak yahweh ayat yang ke 27 keluaran 39 ayat 27 dan mereka membuat baju panjang dari lenan halus suatu karya seorang penenun untuk harun dan untuk anak-anaknya dengan kata lain saudara pakaian yang digunakan oleh orang kaya ini sebenarnya adalah pakaian bagian dari effort pakaian imam orang kaya ini ya menggunakan bahan-bahan pakaian effort atau pakaian imam kita tahu bahwa imam itu bertugas untuk membakar korban dihadapan bapak yahweh itu tugas imam imam itu bertugas untuk membawa ukupan membawa persembahan membawa penyembahan dihadapan Elohim yahweh sefaut namun apa yang terjadi saudara orang kaya ini yang menggunakan jubah ungu dan kain linen ini tugasnya bukan membakar korban dihadapan bapak yahweh tetapi dia bersenang senang setiap hari dengan nikmat nya wow ya udah bajunya mahal pakaian imam tapi tidak sesuai pakaian yang dia kenakan dengan perbuatan perbuatannya kalau zaman sekarang saudara orang kaya ini ya gambaran daripada orang-orang yang senantiasa berada di nightclub ya anda ya joget sampai pagi minum minuman yang sesuka hati ya makan minum sepuasnya ya semuanya hanya untuk apa hanya untuk kesenangan kita melihat satu pribadi lain dan ada seorang miskin bernama Lazarus yang selalu terbaring di dekat pintu rumahnya dengan dipenuhi borok ini tidak perlu diinterpretasikan saudara ya intinya orang ini miskin plus penyakitan ya mungkin di sekitar kita banyak hidup orang yang demikian orang yang miskin di hadapan Bapak Yahweh adalah orang yang memang tidak punya kemampuan tidak punya keberdayaan ya hidupnya hanya pasrah pasrah dari kehidupan orang kaya pasrah dengan keadaan ya dia mencoba menggantungkan harapannya kepada imam ini saudara yang berlaku sebagai imam kenapa karena orang ini berkaya sekali saudara sampai bisa bersenang senang dan yang paling ironisnya saudara Lazarus ini berada di dekatnya di sekitarnya ya orang miskin ini ada di sekitaran kita orang miskin ini ada di sekitaran orang kaya ini saudara tetapi dia menutup mata atas penderitaan orang yang ada di sekitarnya saudara ini juga menjadi peringatan bagi kita kalau kita diberkati oleh Bapak Yahweh ya dan di sekitar kita ada orang-orang yang tidak mampu ya orang-orang yang susah di sekitaran kita maka kita wajib untuk menolong orang tersebut untuk senang-senang untuk bersenang-senang kita punya dana saudara ya orang kaya ini punya dana tetapi di sekitarnya ya di depan matanya sendiri ada seseorang yang berpenyakitan dan kekurangan makan tapi tidak diperhatikan nah saudara ini sangat menyentuh sekali ya saya diingatkan juga minggu lalu ketika saya berada di luar kota saya diingatkan dengan Iyob ya dia adalah seorang pribadi yang saleh pribadi yang jujur pribadi yang takut akan Tuhan namun dia di dalam kekayaannya ya sampai-sampai setiap hari anak-anaknya tujuh orang anak-anaknya itu tiap hari bergiliran pesta saudara kekayaan Iyob itu luar biasa banyaknya anda bisa baca di Iyob 1 namun penyalahgunaan kekayaan ini ya hanya untuk bersenang-senang hanya untuk kesenangan sendiri kita lihat ayat yang ke-21 dan selagi penuh harap agar dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu sebaliknya malah anjing-anjing menghampiri mereka menjilati boroknya anjing-anjing itu menghampiri dan menjilati boroknya si Lazarus saudara ya perhatikan ini konsepnya kita bicara tentang Firdaus ya ini tujuannya adalah Firdaus atau disebut Begana Eden ya yaitu hidup yang bersama dengan Elohim atau hidup di bawah siksaan Lazarus juga tidak dijelaskan ya apakah dia miskin karena bangkrut apakah dia miskin karena sakit apakah dia miskin karena dijolimi ya kita suci tidak menjawabnya ya tapi saya percaya dia miskin bukan karena malas ya dia miskin bukan karena malas kenapa dia miskin karena dia sakit saudara tidak mungkin orang ya yang kudis-kudisan yang boro-boroan itu bisa bekerja ya pasti orang jijik memperkerjakan orang yang seperti ini tetapi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh dia hanya berharap remah-remah yang diharapkan dia gak berharap banyak saudara dari orang kaya ini tapi dia hanya berharap remah-remah jatuh sisa-sisa dan saudara ayat 22 menjadi penentu kehidupan selama-lamanya ini saudara kehidupan kekal dimulai di ayat 22 kebahagiaan kekal Lazarus dimulai dari dari ayat 22 dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat kepangkuan Abraham dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan saudara dua-duanya mereka mengalami kematian namun yang satu masuk kepada kehidupan kekal dan yang satu masuk kepada seol dunia orang mati yaitu penuh dengan siksaan saudara dikasih bapak yahweh orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malah malak syamain ke pangkuan Abraham dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan saudara perhatikan baik-baik ayat 22 ini Lazarus itu tidak dicatat dia dikuburkan saudara ayat ini ya menjelaskan menerangkan ya Lazarus itu tidak dikuburkan tapi malaikat langsung membawa dia oh saudara disini adalah keadilan daripada bapak yahweh yahweh si faud kenapa karena tidak ada yang menguburkan dia dan dia dibawa para malaikat ke pangkuan Abraham saudara ini bicara tentang rapture pengangkatan ya karakter si miskin ini saudara tujuannya adalah kita bicara firdaus ya saya saya tidak akan membahas yang lain tujuannya adalah firdaus bagi saya pribadi kalau saya dipilih menjadi orang kaya atau menjadi Lazarus maka saya pasti memilih menjadi Lazarus saudara beneran pengemis itu adalah orang yang sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi yang hidupnya hanya beriman modal iman iman percaya kepada Bapak Yahweh ini ini suatu hal yang sangat dasyat saudara orang kaya itu dikuburkan ya pastilah ya penguburan atau prosesi pemakaman orang-orang kaya ya itu luar biasa saudara ramenya ya makanannya kemudian peti matinya juga yang terbaik ya kuburannya semua dipersiapkan harus yang terbaik alun-alun yang mengantarkan kejenajah kekuburan juga ya itu juga menjadi sorotan ya orang kaya ini bermaruah saudara ya maruahnya ya orang namanya juga orang kaya gak usah didefinisikan panjang lebar ya orang kaya ya orang kaya banyak duit ya banyak kekayaannya sangat bermartabat sangat bermarwah di mata manusia tetapi saudara kalau tujuan kita adalah begana eden firdaus ya maka kita akan melihat lazarus itu adalah orang yang sangat beruntung ayat yang ke-24 dan sambil berteriak orang kaya ini berkata ya bapak abraham berilah aku kemurahan suruhlah lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini ya saudara dia masuk kepada siksaan yang kekal api dan siksaan itu bentuknya adalah api tapi orang gak terbakar mau mati gak bisa lagi saudara karena sudah mengalami kematian wah ini mengerikan saudara makanya kalau kita lihat disini ayat yang ke-25 ini tentang keadilan yahweh sevaut sevaut itu artinya semesta alam tapi dia juga adalah hakim yang adil bapak abram berkata nak ingatlah bahwa engkau telah menerima hal-hal baik di dalam hidupmu sedangkan lazarus hal-hal buruk maka sekarang disini dia terhibur sedang engkau menderita seandainya saudara orang kaya ini yang telah menerima hal-hal baik dia membagikan hal-hal baiknya itu kepada sesamanya manusia yang sedang mengalami hal-hal buruk maka apa yang terjadi keadilan atau zevaut disini bapak yahweh sebagai ha'adin hakim yang adil saya percaya saudara orang kaya ini pasti diberi kesempatan karena dia membagikan hal-hal yang baik dalam hidupnya kepada orang-orang yang menerima atau yang sedang mengalami hal-hal buruk apakah kita sanggup saudara kalau kita menuju tujuan hidup kita adalah firdaus maka kita harus bisa membagikan hal-hal yang baik yang kita alami dalam hidup kita kepada orang-orang yang sedang mengalami hal-hal buruk jadi bertemu dengan orang-orang yang mungkin mengalami keadaan yang tidak baik bukan malah diceritai saudara tapi mari yuk tolong apa yang bisa tolong bantu apa yang bisa dibantu bukan makin kita kuliti bukan makin kita jatuhkan atau bukan makin kita ceritai boroknya dia boroknya seseorang ingat tujuan kita Eden firdaus kita melihat bahwa kemiskinan Lazarus membuat dia sangat menderita saudara dikasih bapak yahweh perhatikan antara dunia orang mati atau seol dengan firdaus ada ayat ke-26 ada jurang yang besar sehingga mereka yang ingin menyeberang dari sini kepada kamu tidak akan mampu dan mereka yang pun tidak akan menyeberang kepada kami jadi disana gak ada jebrakro saudara antara seol dan dunia firdaus itu tidak ada jembatan semua terpisah ini firman Tuhan yang berkata lalu orang kaya ini berkata jika demikian aku mohon kepadamu ya bapak agar engkau mengutus dia ke rumah ayahku sebab aku punya lima saudara sehingga dia dapat bersaksi kepada mereka agar mereka tidak masuk ke dalam tempat siksaan ini juga saudara yang dikasih bapak yahweh ayat ini menerangkan bahwa akses dari dunia orang mati kepada dunia orang hidup itu sudah putus dia tidak akan bisa lagi kembali kepada keluarganya yang masih tinggal di bumi yah seperti dongeng-dongeng yang selama ini diberitakan yah atau mimpi orang mati ya kan suruh datang ke si kekuburan bahwa ini bahwa itu saudara itu sudah tidak berlaku lagi ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa tidak ada lagi aksesnya orang kaya itu kalau seandainya dia bisa kenapa dia harus meminta kepada Abraham turun saja dia ke bumi tubuh rohnya bisa lari ke bumi berarti tidak ada lagi connection sudah putus saudara nah disana dia berkata suruhlah keluargaku ini peringatan bagi kita bapak ibu yang masih ada di buka bumi ini nama daripada pencipta langit dan bumi nama daripada pemilik kekekalan kita percayai dulu ya bahwa namanya adalah Yahweh Sebaut ya Yeheskial 39 ayat yang ke 22 berkata demikianlah keluarga Israel akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim mereka mulai hari itu dan seterusnya Yesayahu 42 ayat 8 berkata aniyahweh husemo we ke fodi la akhir lo aten wetehilati lepe silim akulah Yahweh itulah namaku aku tidak memberi saudara dikasih bapak Yahweh akulah Yahweh itulah namaku aku tidak memberikan kemuliaanku kepada patung atau kepada nama-nama ilaha asing lainnya saudara dikasih bapak Yahweh nama daripada Yahweh itu tidak bisa diganggu gugat saudara ini bukan masalah nama tetapi ini masalah keselamatan dan orang yang percaya kepada bapak Yahweh itu tandanya adalah dia merayakan dan menguduskan syabat tanda daripada kita percaya kepada Elohim Yahweh kita menguduskan syabat kemudian saudara dikasih oleh bapak Yahweh hari-hari ini ada kitab Torah ada kitab suci mari kita berikan waktu kita untuk belajar tentang kitab kitab yang hari ini masih bapak Yahweh berikan saudara yang dikasih Elohim aksesnya sudah putus ketika orang harus kembali ke tanah tapi dasyatnya saudara tidak dicantat tidak dituliskan apakah Lazarus itu dikuburkan pasti dia tidak punya keluarga dia tidak punya keluarga lagi apa langsung terangkat hidup-hidup dia diubah dalam tubuh kemuliaan ini juga masih misteri tapi tidak ada di catat ayatnya bahwa Lazarus itu dikuburkan yang ada di catat adalah malak-malak Syamayim membawa Lazarus duduk di pangkuan Abraham sementara orang kaya itu mati ya di catat mati lalu dikuburkan bangkitlah hai para gereja gereja ya di dalam terjemahan lain ya dikatakan I am the lord that is my name saudara lord itu bukan nama buka mata rohanimu buka mata batinmu lord itu adalah sebutan pangeran Williams itu disebut my lord ya kerajaan inggris rakyat inggris manggil mereka itu adalah my lord tuanku lord itu sebutan saudara kehormatan bukan nama jangan pernah berada di daerah yang nyaman setelah kau percaya kepada bapak yahweh besyemishu amasyah memberikan dirimu dimateraikan maka berakarlah bertumbuhlah di dalam satu wadah berjalan di dalam torah bapak yahweh karena torah bapak yahweh itu bisa memulihkan jiwa tamim membuat jiwa itu jadi tamim tamim itu artinya noblemish gak ada lagi nada noda celah sakit ya dia memulihkan jiwa menyempurnakan jiwa kenapa karena jiwa kita tubuh kita selama ini hidup di dalam dosa kesalahan dan pelanggaran baik itu dari leluhur kita maupun sampai kepada kehidupan kita saat ini saudara orang kaya ini mati masuk kepada penghukuman yang kekal tetapi saudara sekali lagi ya di dalam penghukuman ada nyala api ayat yang ke 24 nyala api namun Abraham berkata ingatlah bahwa engkau telah menerima hal-hal baik di dalam hidupmu sedangkan Lazarus hal-hal buruk maka sekarang disini dia terhibur sedangkan engkau menderita saudara dikasih Bapak Yahweh ayat yang ke 30 dia memohon lagi kepada Abraham tidak ya Bapak Abraham kecuali jika ada seorang dari antara orang mati pergi kepada mereka mereka akan bertobat tapi ingat Abraham berkata jika terhadap kitab Mose nah Mose ini apa Mose ini adalah orang yang menuliskan Torah Bapak Yahweh ya kejadian keluaran imamat bilangan ulangan ya itu adalah kitab yang dituliskan oleh Mose isinya adalah Torah firman yang keluar dari mulut Elohim jika kitab Mose nah dan para nabi nah ini adalah Nevi'im ini berbicara kitab tanah tanah saat ini saudara bisa anda beli kalau kau punya uang banyak beli kitab tanah asli paling cuma 2 juta 3 juta dari Israel ya daripada kau beli baju apa beli baju yang mahal mahal ada uang beli hal-hal yang membangun rohmu membangun manusia batinia kita disini berkata apa ada kitab Mose ada kitab para nabi Nevi'im dan tulisan-tulisan dari pemismor itu disebut ya tehilim ya jadi kitab tanah itu terdiri dari ya Torah Ketuvim dan Nevi'im Ketuvim ini tulisan-tulisan nah Nevi'im ini nabi-nabi saudara ini bicara kitab tanah kitab yang saudara pegang hari-hari ini mau terjemahan ILT ya King James Version atau Lai Lai itu lebih blur sekali ya itu lebih sangat sangat menyimpang dari kebenaran karena ada nama ilah asing disana dimasukkan dan ini menyakiti hati Bapak ya ini menyakiti hati Bapak jangan bilang sama oh tidak saudara tidak akan pernah sama kisah Lazarus dan orang kaya ini orang kaya ini saudara tidak percaya ya kepada keimamannya dia tidak membawa korban-korban di hadapan Bapak Yahweh kekayaannya hanya untuk kesenangan dan kenikmatannya sehingga apa dia tidak memperhatikan orang yang berada di sekitarnya kekayaannya tidak diinvestasikannya untuk hal-hal yang rohani kitab kitab para nabi kitab mose dia tidak mau menginvestasikan waktunya ya untuk belajar dafar Elohim untuk mengajarkan Torah kepada anak-anaknya ataupun mengajarkan Torah kepada karyawan-karyawannya kalau kau adalah seorang yang kaya hari ini mendengarkan ini orang yang punya perusahaan orang yang hebat saudara selama kita masih diberi nafas dan kehidupan kesempatan maka baca kitab Torah baca para nabi kitab para nabi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh karena supaya kekayaan kita itu bernilai kekekalan dihadapan Bapak Yahweh tidak salah menjadi kaya saudara tidak ada ayatnya kita untuk dilarang menjadi kaya kita punya leluhur itu semuanya kaya Abraham Ishak Yaakob mereka kaya tetapi semua kekayaan itu harus kita persembahkan dihadapan dan demi kemuliaan Bapak Yahweh ambil yang sesuai dengan yang kita cukupkan cukupkan saudara ya buat apa kau punya tanah dimana-mana ya buat punya rumah dimana-mana yang bisa ditempatin cuma satu apalagi memperebutkan warisan sampai harus bertengkar harus bunuh-bunuhan saudara bertobat dalam nama Indonesia Masya karena hal-hal yang terlihat itu tidak akan pernah kita bawa mati hal-hal yang terlihat itu tidak akan pernah kita bawa kepada kekekalan lihat semua lenan jubah ya lenan halus dan kain ungu daripada orang kaya ini dia tinggalkan tidak 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 ada yang dibawa saudara tidak ada yang dibawa sama sekali tujuan kita adalah firdaus kehidupan kekal bersama-sama dengan Adon Yeshua Masya tujuan kita adalah bersama-sama dengan Bapak pencipta kita ini yang menjadi destiny kita ini yang menjadi keriduan kita kita ada kita bersama dengan Yeshua dimana Yeshua berada jadikan dia kekasih jiwa kita kalau kau dipercayakan kekayaan hari-hari ini maka berbagi jangan sulit untuk berbagi atau menolong orang lain banyak orang yang berkekurangan saudara namun tidak bicara maka disinilah kita memiliki kepekaan roh karena anak-anak Bapak Yahweh itu tidak akan pernah meminta-minta tetapi disinilah kepekaan roh kita saudara mari kita kembali kepada Torah Bapak kembali kepada kitab yang sebenarnya kitab suci yang sebenarnya tanah terjadi dari Torah ketubim dan nevi'im kalau kau punya terjemahan terjemahan lain ya pindahkan ke ilt3 karena itu interlinear translation karena itu lebih mendekati kepada aslinya mari kita belajar mencintai Bapak Yahweh terjemahan kemudik hal mati mati terjemahan 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 Terima kasih.